Heee! Bagaimana reaksi Lesti Kejora terhadap kasus Rafael Alun yang mengaitkan suaminya, Rizky Bilar dengan artis berinisial R? Halo semuanya! Kabar terbaru datang dari pasangan suami istri Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Baru-baru ini, Rizky Bilar telah dikaitkan dengan kasus pencucian uang mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Aluntrisambodo oleh Indonesian Audit Watch, Yawe. Iskandar Sitorus dari Yawe bahkan menyinggung tentang adanya artis berinisial R yang terlibat dalam kasus ini. Lesti Kejora, sebagai istri dari Rizky Bilar, sempat bereaksi terhadap kabar tersebut. Menurut kuasa hukum Rizky Bilar, Sadra Sesko Adi, awalnya Lesti Kejora cukup kaget dengan kabar tersebut. Namun setelah diberi penjelasan mengenai status Rizky Bilar, Lesti Kejora menjadi lebih tenang. Sang Pedangdut belum berkomentar apa-apa lagi karena masih fokus proses pemulihan pasca tifus, ujar Sadra Sesko Adi di kawasan pos pengumben, Jakarta pada Selasa, 4 April 2023. Sadra juga menegaskan bahwa Lesti Kejora terkena tifus karena kelelahan, bukan karena stres akibat memikirkan tudingan miring ke Rizky Bilar. Gak ada kaitannya sama ini, jelas Sadra. Rizky Bilar sendiri sudah merespons tudingan tersebut dengan cara yang santai melalui akun Instagramnya. Ia memposting sebuah video seseorang yang sedang mencuci uang dengan sabun. Nih, mau cuci uang dulu pakai sabun colek, tulis Rizky Bilar dalam keterangan foto. Namun, melalui pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Sadra Sesko Adi, Rizky Bilar juga menegaskan bahwa ia tidak pernah terlibat dalam kasus tersebut dan tidak pernah menerima dana gelap hasil pencucian uang untuk dijadikan modal bisnis. Klien kami tidak ada kaitannya sama sekali. Ketemu dengan saudara Rafael pun belum pernah, ucap Sadra Sesko Adi. Meskipun begitu, hingga saat ini, Yawe belum bersedia membeberkan identitas artis berinisial R yang mereka maksud. Mereka berdalih ingin menjaga asas praduga tak bersalah dari pelaku. Itulah reaksi Lesti Kejora terhadap kasus yang melibatkan suaminya, Rizky Bilar dengan artis berinisial R yang dikaitkan dengan Rafael Aluntri Sambodo. Semoga kasus ini segera mendapat kejelasannya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk informasi terbaru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!